Anda masih dalam seputar Masberling Caka Pemirsa, penerapan tilang dengan sistem elektronik atau elektronik trafik law enforcement di Kabupaten Cilacap lebih efektif. Selain mengandalkan kamera CCTV, petugas juga menggunakan handphone untuk memfoto para pelanggar lalu lintas, hingga kini lebih dari 5.000 pelanggar sudah terjaring. Meskipun tak lagi menggelar azia secara manual, Satuan Lalu Lintas Polresta Cilacap kini mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara digital atau elektronik trafik law enforcement. Sistem ini cukup efektif untuk menindak para pelanggar lalu lintas, pasalnya petugas cukup memfoto para pelanggar yang ditemukan di jalan raya di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Sejak memperlakukan sistem atlet mobil ini, setiap hari sedikitnya ada 200 hingga 400 pelanggar yang tertangkap kamera atlet dengan total pelanggar 5.000 lebih per bulannya dan sekitar 100.000 lebih pelanggar selama tahun 2022 ini. Kita menggunakan handphone, nama handphonenya itu HP Edlego Sigat, di mana handphone tersebut dideklarasikan atau dicanangkan oleh Bapak Dir Lantas Pola Jawa Tengah dengan menggunakan handphone, para petugas di lapangan bisa menggunakan itu untuk memfoto para pelanggar yang melanggar lalu lintas. Rata-rata kami melakukan foto pelanggaran sekitar 200 sampai 400 foto yang kita foto pelanggar. Pelanggar yang tertangkap kamera akan mendapatkan surat konfirmasi yang dikirim ke alamat nomor kendaraan. Selanjutnya pelanggar bisa mengonfirmasi datang langsung ke Satlantas Polresta Cilacap, ataupun dengan men-scan barcode dalam surat atau bisa juga menghubungi nomor petugas. Secara keseluruhan untuk per bulan kita rata-rata di 5.000 foto pelanggar sampai saat ini dari awal tahun mungkin sudah sampai dengan 100.000 pelanggar. Setelah menerima surat konfirmasi dari pihak Satlantas Polresta Cilacap, pelanggar bisa datang ke Polresta Cilacap paling rambat 30 hari setelah menerima surat konfirmasi. Apabila tidak datang dalam 30 hari, otomatis secara sistem STNK dari kendaraan tersebut langsung diblokir dari polda. Untuk jenis pelanggaran hingga saat ini masih didominasi karena tidak memakai helm, melawan arus dan melanggar rambu lalu lintas lainnya. Petugas menghimbau kepada pengguna kendaraan agar tertib berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.